Wali Kota Medan non-aktif Julmi Eldin dituntut 7 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Jaksa penuntut umum menilai terdakwa bersalah dan terbukti menerima suap dari sejumlah kepala dinas. Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan kembali menggelar sidang kasus dugaan suap yang melibatkan terdakwa Wali Kota Medan non-aktif Julmi Eldin secara daring pada Kamis kemarin. Jaksa penuntut umum KPK meyakini Julmi Eldin telah menerima suap sebesar 2,1 miliar rupiah yang bersumber dari hasil kutipan dari sejumlah kepala dinas di lingkungan pemerintahan Kota Medan. Terdakwa dinilai telah menerima sejumlah uang yang dikutip melalui staff protokolnya Samsul Fitri. Jaksa menyatakan terdakwa Julmi Eldin menggunakan uang tersebut untuk menutupi kekurangan biaya perjalanan dinasnya. Jaksa menilai Julmi Eldin telah melanggar Pasal 12 Huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Atas perbuatannya, Jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidir 6 bulan kurungan. Jaksa juga menuntut agar majelis hakim nantinya mencabut hak politik terdakwa selama 5 tahun setelah menjalani masa hukuman. Menanggapi tuntutan Jaksa penasihat hukum terdakwa Nizamuddin menyatakan akan menyampaikan pledoi. Nizamuddin menyatakan tuntutan Jaksa cenderung memaksakan fakta-fakta bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa terjang Samsul yang sering minta uang kepada para gadis. Hal ini sesuai dengan keterangan para gadis bahwa Samsul Fitri yang mengaku tidak melaporkan kepadanya telah meminta dan mendapatkan uang dari gadis. Itu fakta yang dia lakukan tidak lapor. Kemudian dalam nota tuntutannya Jaksa, KPK tadi ya, mengakui bahwa terdakwa tidak ada menerima langsung uang dari Samsul Fitri yang dimintakan dari para gadis itu, itu pengakuan DPU sendiri. Nah, fakta-fakta yang dikepencaksa cenderung dipaksakan. Dalam persidangan terpisah, Samsul Fitri yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubak Protokoler Pemko Medan mengaku mendapat perintah dari Zulmi Eldin untuk melakukan kutipan sejumlah uang dari para gadis guna menutupi kekurangan biaya perjalanan dinasnya. Tim Liputan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.